Terjadinya, eh belum enggak, apa, pelanggarannya. Tentunya kami dalam menerima pengiriman barang, kita sudah menentukan ada SOP-nya. Sehingga siapapun mengirim barang, kita pasti minta identitas. Kita datang untuk pengirimnya. Namun untuk si penerima, kita hanya sebantas penerima. Namun terkadang itu sudah kalit. Yang terpenting adalah pengirim. Itu antisipasi kita. Dan apabila ada hal-hal yang menurut kita mencurigakan, pasti kita akan menghubungi pihak-pihak terkait. Anda tidak suka barang yang dibongkar? Kalau kita membongkar itu kan mungkin tidak konsumen. Tapi kalau ada hal-hal yang mungkin yang curiga, contoh halnya yang pernah kita lakukan dengan BNN, kita informasi dengan pihak BNN, dan mungkin dibongkar, saksikan sama-sama. Mungkin itu. Kalau kita membongkar sendiri, kayaknya kita mungkin tidak lain. Pak, mungkin ada alat yang disiapkan Dambri sendiri, Pak, untuk mengantisipasi pengiriman-pengiriman ini. Pak, ini seperti apa, Pak? Mungkin kita sendiri masih dalam siapanya. Kita juga menginginkan hal seperti itu. Biasanya sih memang kami belum punya alat deteksi itu. Mudah-mudahan dari BNN bisa memfasilitasi ke depannya. Harapannya sih, karena saat ini ya pengiriman barang melalui ekspedisi. Semakin hari, semakin meningkat. Maksudnya, penemuan BNN, Pak, dikandri? Nah, kalau penemuan itu pada waktu itu, dari petugas kami menginformasikan, langsung telepon di saya, bahwa ketika kami sudah mau berangkat, datang seorang laki-laki, jangan terkesaksa, seakan terkesaksa, mengirimkan barang. Dengan memberikan uang yang menurut pengemudi kita tidak logika. Sehingga pengemudi kita melaporkan ke bagian administrasi, ke bagian penerimaan barang. Dikonsultasikan kepada saya pribadi. Dan menurut saya itu saya akan mengurus digagang. Pada saat itu juga kami, karena di HP saya ada rekan yang di provinsi, kami hubungi yang rekan di provinsi. Dari provinsi menghubungi kota, dan dari BNN kota menghubungi kita, segera untuk memeriksa barang itu. Dan ternyata setelah dibuka, disaksikan rame-rame, ternyata menurut daripada tugas BNN, itu dicurigai adalah barang yang terlarang. Pak, mungkin ini apakah kejadian pertama atau dulunya pernah nih, Pak? Kalau kejadian ini sebelumnya juga pernah, tapi kita karena arahnya ke Kalteng, kita komunikasi dengan Bia Kalteng. Kalau menurut kita ada yang berhormat, kita sampaikan. Karena kita juga sudah melakukan imbauan, dan termasuk dari BNN sendiri juga sudah memberikan imbauan, stiker terhadap pelarangan dan antisipasi terhadap pengiriman-pengiriman dalam pelarangan. Pak, maksudnya kemarin itu pengirimnya sendiri dapat, Pak? Pengirimnya itu kita juga tidak bisa mendeteksi, karena dia seakan terguruh-guruh. Menitipkan barang yang akan diambil oleh rekannya di perjalanan, bukan di tujuan, di perjalanan. Nah, kru kami pun melaporkan kepada bagian atas besara C-Loget. Alamatnya tidak jelas, ada nomor HP, tapi kalau tidak salah ketika dikonfirmasi, tidak aktif. Oke, siap. Nah, Pak, yang jenama? Saya nama Lompok. GM Dambat. Sampai jumpa di video selanjutnya.